Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Ovasel97 Oke, sebelum kita melakukan runitas harian atau sebelum melakukan perjalanan Kita panasi dulu ya mobil Kita panasi dulu supaya apa Ibaratnya kita sebelum melakukan aktivitas harian Kita olahraga kecil dulu ya Supaya saat melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas tidak kesleo Oke, ibaratnya gitu ya Nah, kita masukkan kunci kontaknya dulu Baru kita Kalau yang metik kita tekan streamnya ya Kalau manual biasanya sini saya lakukan adalah Menekan dalam Kopling ya Menekan dalam kopling Baru kita injak rem juga ya Supaya tidak lompat Apabila mengantisipasi gigi masuk Oke, selanjutnya kita Kunci kontak dulu Pastikan Transmisi di posisi netral ya Atau di tengah Jangan sampai kita putar kunci kontak Jangan sampai kita putar kunci kontak Mobil lompat ya Kalau mobil-mobil yang baru sekarang biasanya langsung mati otomatis Langsung mati mesin ya Oke Kita kasih on dulu Jangan dulu langsung kasih bunyi teman-teman ya Kita kasih semua ini lampu-lampu menyala Lampu indikatornya menyala semua Injeksinya sudah berjalan Baru kita kasih on mesin Tunggu Ini RPM masih tinggi Masih di atas seribu ya Kalau masih di atas seribu itu Oli belum Maksimal Tercampur merata di bagian mesinnya Kita jangan dulu kasih jalan Usahakan Di bawah seribu ya RPM-nya Kita tunggu kurang lebih Biasanya itu 5 menitan Kalau masih pagi Atau masih awal Usahakan 10 menitan Kita panasin dulu ya mesin Oke Kita tunggu Sampai RPM-nya ini Di bawah seribu Karena ini masih di atas seribu ya 1200 Masih pagi Masih jam sembilanan teman-teman Oke kita tunggu ya Sampai RPM di bawah seribu Nah ini runitas ini Sering Selakukan ya Supaya Mesin Mobil awet Dan jangan lupa Lakukan pergantian oli Setiap 5000 km Atau setiap 3 atau 4 bulan Sekali ya teman-teman ya Supaya mesin Supaya mesin Tetap Sehat Kenapa Kalau mesin Tidak sehat Ya Kita sendiri yang punya kendala nanti di Perjalanan Untuk perawatan mesin sih Bagi saya tidak terlalu neko-neko ya Cukup lakukan Pergantian Rutin untuk olinya Dan untuk oli Transmisi itu Lumayan lama ya Kurang lebih 40 ribuan Kilometer Baru kita ganti Oli Transmisinya Untuk oli Mesinnya sendiri Kurang lebih 4000 Hingga 5000 Ya Biasa Sisa ganti Setiap 3 atau 4 bulan Sekali Meskipun Belum mencapai 4000 Karena ini Mobil hanya Dipakai Dalam kota aja Nah Ini sudah Mau seribu ya Teman-teman Ini usahakan Mobil Jalan Setelah dipanasi ya Setelah dipanasi Baru kita kasih Jalan Fungsinya apa Pemanasan mesin Ya Supaya Oli Dalam mesin itu Sirkulasinya Semua sudah Merata ya Jadi Tidak ada Oli yang Masih Dibawa Baru kita kasih Jalan Nah Nanti Biasa itu Bagian atas Belum Terlumasi Secara Maksimal Baru kita Kasih on Kasian mesin Nantinya Untuk jangka Panjangnya Kalau untuk Jangka pendek Mungkin Tidak ada Masalah Mungkin Satu Tahun Tiga tahun Tidak ada Trouble Ini kita Lihat Jangka panjangnya Buat teman-teman Yang lebih Pengalaman Di Soal mesin Bisa kasih Saran Dan tipsnya Di kolom Komentar Ini kita Hanya Sharing Sharing Aja Runitas Harian Yang saya Lakukan Di mobil Saya Yang dulu Mobil Brio 2024 Saya Lakukan Demikian Setiap 4000 Hingga 5000 Kilometer Salah Rutin Lakukan Pergantian Oli Alhamdulillah Kemarin Tahun 2022 Akhir Mendekati 2023 2023 Bulan 11 Kalau bukan 12 Kemarin Saya Jual Laku Kurang Lebih 98 Jutaan Lumayan Tinggi Masih Tinggi Harganya Kalau Brio Terus Saya Ambil Unit Baru Ini Lagi New Brio 2023 Akhir Saya Ambil Di Bulan Desember RPM Atau Odometernya Ini Teman-teman Odometernya Masih Di Angka 2000 2600 Ini Sudah Saya Lakukan Pergantian Oli Kenapa Karena Saya Itu Yang Pertama Yang Sering Saya Perhatikan Adalah Kesehatan Mesin Apabila Oli Sering Diganti Jangan Sampai Hitam Itu Mesin Bisa Bertahan Lama Yang Satu Lagi Teman-teman Perlu Perhatikan Adalah Saat Pergantian Oli Saenya Kalau Untuk Brio Itu Saen 0 Sampai 20 Hingga 5 30 Itu Rekomendasinya Dari Pabrikan Terus Yang Pertama Yang Penting Sekali Teman-teman Perlu Perhatikan Adalah Oli Mesin Harus Ori Atau Asli Karena Sekarang Banyak Sekali Beredar Oli Oli Palsu Teman-teman Itu Bahaya Sekali Jangan Pernah Tergiur Dengan Oli Harga Murah Namun Efeknya Kita Nanti Hingga Merogoh Kocek Hingga Puluhan Juta Turun Mesin Itu Bahaya Sekali Kenapa Kenapa Kalau Kita Pakai Oli Yang KW Atau Yang Tidak Ori Tidak Asli Itu Biasanya Di dalam Mesin Akan Menggumpal Nantinya Oke Teman-teman Ini Sudah Di bawah Seribu Sudah Di bawah Seribu Jadi Bisa Kita Kasih Jalan Oke Cukup Sekian Informasi Kali Ini Atau Tips Sederhana Dari Saya Apabila Ada Kritik Dan Saran Silahkan Di kolom Komentar Sampai Ketemu Lagi Di Video-video Berikutnya Dari Chris Official 97 Salam Sukses Dan Salam Sehat Selalu Buat Teman-teman Semua